Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini kita sedang mulai pelatihan ya pelatihan pakai pesawat laundry PB Laundry sebenarnya ini adalah tahap awal kita mulai menerima customer jadi customer itu membawa cian dengan jumlah yang belum diketahui kita ya nah kita nyalakan dulu ya simbangannya nyalakan ada di power ini tombol power nih nah sampai ada penyitit nah gitu loh nah disini ini ada baterainya teman-teman ya nah ini ada like boleh didekatkan nah nah ini like itu adalah untuk melihat kalau misalkan silo ya nah jika teman-teman apa punya timbangan semacam ini mereknya ini sebetulnya settingannya nggak jauh beda ya semua timbangan digital jadi ada untuk penyimpanan jadi penyimpanan itu ada M1 M2 M3 dan seterusnya nah bagaimana kita cara menyimpan dengan harga-harga yang ada di sini jadi kita tidak usah berubah harga misalkan ya Nah misalkan nih kita punya harga di sini Rp6.000 ya ada harga habisan di situ Rp6.000 cuci kering setrika kemudian ada cuci kering ada jasa setrika nah misalkan kita laundry pada umumnya ya Rp6.000 kita tulis Rp6.000 kemudian store M1 nah ini udah otomatis ini akal tikan ditaruh harganya Rp6.000 nah gimana kalau yang cuci kering yang Rp5.000 cara nyimpannya kita tulis lagi di sini lima Rp5.000 kemudian store M2 gitu ya ini udah Rp5.000 gitu ya yang cuci kering kemudian jasa setrika Rp4.000 gimana simpan lagi Rp4.000 store M3 misalkan ya udah Rp4.000 nah yang datang misalkan laundry pada umumnya Rp6.000 tinggal pilih M itu Rp6.000 itu Rp6.000 udah otomatis kemudian yang apa jasa cuci kering M2 Rp5.000 ya kemudian jasa setrika M3 tadi ya M3 udah Rp4.000 ya jadi tinggal pilih bagian sini jadi harga-harga sudah bisa disimpan paham ya jadi untuk ketimbangan tidak ada masalah sekarang kita kembali ke laundry Rp6.000 nah dari apa laundry itu memiliki tiga layanan ya untuk yang cuci komplit yang pertama adalah reguler biasanya itu tiga hari harganya Rp6.000 tiga hari itu Rp6.000 itu apa misalkan hari ini datang kemudian besok dikerjakan besoknya ambil yaitu tiga hari ada juga layanan yang kedua yaitu satu hari beres nah yang kita ini nih satu hari beres satu hari selesai biasanya itu harganya Rp10.000 satu hari selesai nah kita dalam masa promo supaya banyak pelanggan jadi Rp6.000 satu hari beres beres nah terkecuali kalau promo itu udah habis kita bisa harga normal jadi tiga hari Rp6.000 gitu ini adalah salah satu trik dimana sudah berhasil di Purwakarta kemarin ya kita sudah masak di Purwakarta Alhamdulillah baru 10-10 hari udah 50 customer karena ini satu hari selesai nah gitu ya kemudian ada lagi layanan ketiga yaitu express express 5 jam kemudian 7 jam nah disini karena masih promo 7 jam kita hargai Rp10.000 5 jam 15.000 itu hitungannya per kilo misalkan nih kita ada cucian 2 kilo nih ya nah ada express namanya 5 jam misalkan 15.000 ya M4 M4 ini 15.000 itu 2 kilo itu kotanya itu 31 500 nah jadi nah itulah kelebihan laundry jadi orang ngelondri itu jarang sekali bawa satu kilo tuh gimana kalau yang datang kurang dari satu satu kilo kita bulatkan misalkan dia mekspres satu apa terses 15 jam ya cuma bahwa kurang dari sekilo kita bulatkan jadi Rp15.000 aja itu jadi dipulatkan jadi satu kilo Nah kalau kurang dari satu kilo dimasukannya itu kalau dua kilo dihitung sesuai dengan beratnya misalkan 2,10 ya harganya ya Express Rp15.000 ya udah tanya 31500 ya gitu ada pertanyaan Hai kamu ya udah untuk ini cuci kering cuci kering itu gimana jadi orang itu datang bawa cucian kotor tidak di setrika tidak di pasipan apa di rumahnya malah kasih patung jadi langsung lipat nah jadi dia kita cuci kita apa namanya tuh kita proses sampai kering baru dilipat baru di packing jadi tanpa ada setrika tanpa ada patung ya itu yang namanya cuci kering gimana kalau jasa setrika kalau jasa setrika itu dia bawa cucian besi di rumahnya yang putih kemudian yang pink dan yang kuning nah masing-masing ada fungsinya yang putih yang putih kemudian yang pink dan yang kuning nah masing-masing ada fungsinya yang putih itu untuk dikasihkan ke customer nah kalau yang pink itu ditempel di cucian disini nah yang kuning fungsinya adalah untuk pembukuan atau data gitu ya jadi ketika ada dua notanya hilang kita punya cadangan nah makanya penting punya nota dengan tiga rangkap ini seperti itu oke sekarang kita tulis misalkan punya Pak Pak Tiar ini ya contohnya ya silahkan Pak deketin disini langkit saja nah ini ini namanya siapa misalkan ya nah kalau nota biasanya pelanggan pertama nomor-nomor bisa kita urutin ya 001 gitu ya kemudian namanya siapa misalkan Pak Bahtian nah kalau alamat kalau misalkan memungkinkan bisa dicatat disini nah kemudian kalau misalkan bisa dicatat nomor telepon kita catat misalkan 081 sekian-sekian ya kemudian tanggal masuk tanggal berapa hari ini tanggal 30 ya 30 garing 01 ya tahunnya nggak usah diculis beratnya berapa kilo nah ini kan ada peaches ada kage ada harga ya peaches itu kalau misalkan kita sempat menghitung kita hitung dulu perlembarannya itu jika memungkinkan agar ketika perselisihan itu tadinya saya juga cuci sekian tapi jarang sih jarang dihitung cuman kita istilahnya antisipasi supaya tidak hilang gitu ya misalkan ada 20 picis ya 20 picis kemudian kage nya ada berapa kage ini kan 2,10 ya ini 2,10 2,1 lah 2,1 aja ya takutnya ini atau dua kilo ini nggak apa-apa tapi 2,10 aja nggak apa-apa kemudian harganya berapa ekstres ya contohnya ya 15.000 jumlahnya berapa total harganya bayarnya 31 31 31 nah kalau ini kan kurang dari apa lebihnya kita buletin aja lah jadi buletin itu 31 aja ya kecuali kalau misalkan 31 800 kita naikin jadi 32 Pak ini kurang 200 perak jadi kita harus ada kesepakatan agar kecina pas rezekinya itu berkah jadi kita harus ngobrol juga jangan main naikkan aja dia harus kesetujuan pelanggan ya Pak ini kurang 200 ribu boleh nggak saya masukin jadi 32 nggak apa-apa ya udah tulis gitu ya misalkan gitu nah kalau kita makan ikhlasin aja kita sama apa karena 350 ya nggak ada angka segini kita kurangin aja 31 gitu enggak banyak kita sedekah karena kebaikan itu akan selalu berdipasih nggak ada ganda itulah kita satu oke nah itu nah kita kan ekstres banget tadi cuma jam ya kita buletin 5 jam gimana Pak kalau ada yang bayar duluan kita tulis di sini kan kalau pelanggan nggak mungkin kan dia di rumah mulai disini kan nggak ada nah kalau misalkan kita bisa tulis di sini lunas misalkan ada bayar buat disini otomatis tembus kalau misalkan pelanggan nulis di sini lunas tapi di sini nggak ada berarti itu belum dibayar itu bedanya disitu jadi kan tembus ke sini nah ini kita kasihkan ke babaknya ya Pak nanti kalau misalkan mau ambil handri bawa ikunya tuh supaya apa namanya kita jelas namanya siapa namanya siapa namanya siapa gitu kan nah itu yang pink ini kita tempel di cucian jadi cucian apa nota ini harus ikut kemanapun cucian pergi nah itu nah dari sini kita kira ada pertanyaan lagi paham paham ya oke nah kasus yang kedua misalkan kita pengen pakai keranjang misalkan kita udah ada beratnya nih nah kita tulisin di zero zero nya pejit baru ambil misalkan banyak banget cucian nya kan kalau pasti ngeguling kan supaya ini bisa muat makanya pakai keranjang nah gitu kan ada dan seperti itulah kan masih tetap nol nah nah kalau dicopot lagi kan pasti ada minusnya tuh gimana supaya ini lagi kita tulisin zero nya tuh paham ya paham paham ini kan ada angka baterai nah kalau mulai tinggal satu di charge aja ini kayak HP sama ya yang penting jangan jatuh kalau jatuh baterai nya biar nya rusak paham ya kita bawa cucian nya oke oke selamat menikmati 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 Terima kasih.